salam jumpa di channel youtube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa amin anak-anak kita sekarang belajar matematika masih tentang bab dua yaitu kecepatan dan debit pokok bahasanya yaitu tentang kecepatan video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat materi ajar ini diambil dari buku matematika kurikulum 13 kelas 5 SD atau MI semester pertama senang belajar matematika selamat mengikuti sekarang kita masuk kepada pengertian tentang kecepatan kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu rumus untuk mencari kecepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu dalam bentuk simbolnya V sama dengan S per T keterangannya V adalah kecepatan rata-rata S adalah jarak yang ditempuh dan T adalah waktu tempuhnya kita ikuti contohnya agar kita mengerti contoh soalnya 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit jawab yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat satuan panjang dari kilometer ke meter kita cari kesetaraannya di dalam tangga satuan panjang dari kilometer menjadi meter itu turun ingat bila mana turun satu tahapan atau satu tangga maka dikali 10 dan ini kita lihat dari kilometer menjadi meter itu turun tiga tangga maka dikali seribu ya dari kilometer ke meter itu turun tiga tangga maka dikali seribu kemudian selanjutnya kita mencari kesetaraan dari jam menjadi menit ya kita lihat dalam satuan waktu konversinya dari jam menjadi menit adalah satu jam itu sama dengan 60 menit ya karena kita sudah tahu sekarang langsung masuk ke dalam soal kembali 30 km per jam itu sama dengan 30 dikali seribu meter per 60 menit ya 30 kali seribu adalah 30 ribu kemudian 30 ribu dibagi 60 hasilnya 500 jadi 30 km per jam itu sama dengan 500 meter per menit nah itu jadi disini yang perlu diperhatikan adalah menghafalkan tangga satuan panjang atau konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu ini yang perlu diingat dan dihafalkan ya karena untuk memudahkan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kecepatan tentunya kita harus hafal tentang konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu sekarang kita masuk kepada contoh soal cerita nomor 1 pak ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km tentukan kecepatan sepeda motor pak ali contoh soal nomor 2 yaitu Edo seorang pelari ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam waktu 10 detik pertanyaannya berapakah kecepatan larinya ya kita masuk pada penyelesaian soal nomor 1 diketahui T sama dengan 2 jam T itu adalah waktu tempuhnya dan S sama dengan 90 km S adalah jarak yang ditempuhnya yang ditanyakan adalah V sama dengan titik-titik km per jam yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya maka kita masuk ya untuk bisa menjalankan atau menjawab soal ini sekali lagi kita harus ingat tentang rumus mencari kecepatan rata-rata rumusnya V sama dengan S per T kita masukkan angka-angkanya V sama dengan S nya 90 km dan T nya 2 jam jadi V sama dengan 90 km per 2 jam 90 dibagi 2 hasilnya 45 jadi kecepatan sepeda motor faali adalah 45 km per jam kita masuk pada penyelesaian soal nomor 2 diketahui T atau waktu tempuhnya adalah 10 detik dan S atau jaraknya sama dengan 100 meter yang ditanyakan adalah V atau kecepatannya sama dengan titik-titik meter per detik ingat rumus untuk mencari kecepatan rata-rata adalah V sama dengan S per T kita masukkan angka-angkanya V sama dengan 100 meter per 10 detik 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10 maka hasil dari perhitungannya berapa kecepatan larinya Edo? adalah 10 meter per detik nah itu langkah-langkah di dalam menyelesaikan soal cerita dari penjelasan pertama sampai penjelasan terakhir ini mudah-mudahan dapat dimengerti tapi ada catatan sekali lagi untuk bisa menjawab atau menyelesaikan soal-soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan yang pertama harus hafal tentang kesetaraan satuan panjang dan satuan waktu mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami terima kasih semoga bermanfaat like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar senang belajar matematika sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih